Anies Baswedan serius mau maju pilkada DKI Jakarta. Wah, bakal turun kelas gak ya? Anies Baswedan mau maju pilkada DKI Jakarta 2024 setelah kalah lawan Prabowo di Pilpres. Anies mengaku serius mempertimbangkan maju menjadi orang nomor satu di DKI. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara halal-bihalal dengan jaringan rakyat miskin kota Jakarta hari minggu kemarin. Menurut Anies, saat ini sudah ada sejumlah parpol yang siap mengusungnya di pilkada DKI. Tapi di sisi lain, Anies sempat mengungkapkan kekhawatirannya jika maju di pilkada. Ia khawatir jika lawan dalam kontes nasi pilkada menggunakan cara yang sama dengan yang dipakai oleh lawannya di Pilpres 2024 kemarin. Anies juga sebenarnya sudah diingatkan agar tidak maju di gelanggang politik daerah mengingat ia harus sudah naik level. Pakal hukum Tata Negara Refli Harun yang juga mantan anggota tim hukum Anies Mohamin mengatakan Anies bisa berkembang menjadi kingmaker atau pembuat raja dalam perpolitikan. Alih-alih maju pilgu, ia menyarankan Anies berani mengambil risiko membentuk atau bergabung partai politik tertentu. Namun, apabila Anies ingin menjadi guru bangsa, sebaiknya ia kembali ke kampus atau menjadi rektor. Ia juga mengingatkan, Anies bisa turun kelas dan bakalan malu kalau nekat maju di pilkada dan nantinya kalah. Di sisi lain, pengamut politik Didi Kurniasyah mengatakan bahwa Jakarta tetap memiliki daya tarik cukup kuat dan menjadi peradaban politik meski nantinya tak lagi menjadi ibu kota negara. Wilayah itu dianggap strategis bagi Anies untuk mempertahankan ketokohan nasionalnya. Apalagi, Anies punya kepentingan terus meningkatkan elektabilitas jika maju kembali pada pemilihan presiden 2029. Jadi, Anies cocok nggak ya jadi baca NGKI Jakarta 2024?